Alhamdulillah siang ini saya berada bukan di Eropa, bukan di Amerika Walaupun model bangunannya ini memberikan nuansa bangunan Eropa dan Amerika Tapi jangan salah kaprah, kita berada di mana? Di Punggaluku Saya hari ini mendapat kesempatan untuk berdiskusi Walaupun hari-harinya kami ini bersama-sama Hari-harinya saya ini sudah teman sekolah, sudah letting Ya keluarga, sama-sama tinggal di Punggaluku Tapi namanya kesibukan kami sama-sama sibuk Siapa dia? Sabri Taridara Beliau dengan keilmuannya tidak mau menyebut titel Tapi saya sering panggil beliau dokter atau Pak Dewan Karena memang beliau gelarnya dokter Sabri Taridara ST MSI Insya Allah sedikit lagi jadi haji, sedikit lagi jadi profesor Amin, 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 amin Pak Wakil Oke, mungkin kita cerita tentang sekolah saya dengan beliau ini Satu sekolah tapi satu uniknya beliau Beliau ini hampir semua sekolah dia sekolahkan Ya mungkin bisa diceritakan dulu supaya para netizen sahabat Rasid ini bisa mengetahui bahwa Pak Dokter ini Saya panggil siapa ini? Pak Dokter atau Pak Dewan atau siapa? Pak Dokter saja, Pak Sabri saja boleh Oke Pak Dokter Ini sekolahnya dulu mulai dari SD Ya biar orang di luar sana bisa tahu bahwa sekolah yang pindah-pindah juga itu bisa menjadikan kita sukses seperti ini Terima kasih Pak Wakil Mungkin ini agak unik memang Karena sekolahnya banyak SD karena orang tua tinggal di kendari Jadi saya bersaudara itu menetapnya di kendari Akhirnya saya sekolah kelas 1 sampai kelas masuk kelas 4 itu Catur bulan pertama itu di SD kendari SD 5 Wawa SD Wawa Ya sekarang di Jalan Tunggala itu Pak Wakil Nah disitu Alhamdulillah baiklah kami menempuh itu bersama kakak-kak semua Lantas karena orang tua pindah ke kampung tanda kutip ya di Punggaluku Kami harus pindah mengikuti supaya ada kontrol dari orang tua Jadi kelas 4 sampai kelas 6 itu sampai tamat sama-sama SD 3 Punggaluku SD 3 Punggaluku Alhamdulillah SD 3 Tetapi banyak SD disitu Pak Habis itu SMP-nya? SMP-nya satu kalau SMP-nya SMP-nya cuma satu saja SMP habisnya Sekarang orang sebut SMP 2 Konsel Cuma satu saja Yang agak suruh ini tamat situ Saya pindah ke SMA Sempat SMA kelas 1 di Punggaluku Cuma mungkin disini karena orang tua mengajar di Sekolah yang sama Sekolah yang sama Pada saat kita mendapat umpamanya orang menyebutnya ranking Nanti subjektif Nanti orang berpikir bahwa kita mendapat ranking karena orang tua Jadi kita cuma ingin beri kepada semua bahwa kita ingin membuktikan bahwa bukan karena orang tua Tetapi karena keinginan yang kuat apalagi kita harus sanggup bersaing di tengah-tengah kemajuan sekarang Artinya bahwa kalau tidak sanggup bersaing kita pasti hilang Akhirnya saya kelas 1 di SMA Punggaluku Terus kelas 2 saya hijrah ke Kolaka Di SMA Kolaka SMA 1 SMA 1 Kolaka Alhamdulillah disana sempat Saya di kelas fisika sama Pak Wakil Saya di kelas fisika Cuma kelasnya sekolahnya yang berbeda Sama-sama fisika Jelas dia lebih favorit Tidak tahu siapa yang ukur Pak Wakil sampai kita ini masuk ke fisika Mungkin beruntung saja Lantas karena ingin menguji kemampuan juga supaya tidak subjektif lagi Akhirnya saya pindah lagi ke Kendari Jadi dari SMA Kolaka Pindah di SMA Pindah di SMA Kendari SMA Kendari SMA SMA 2 sekarang namanya Terlalu sering berubah jadi saya bingung sekarang penamaan SMA 2 berarti di Kampung Salo? Tidak daerah disini Lepo-lepo Akhirnya pada saat itu Berarti tamatnya di SMA 2? Iya SMA 2 Sampai kelas 4 mungkin 4 sekolah 4 sekolah Tetapi yang saya ingin luruskan bahwa Seperti begini Orang selalu berpikir kalau saya ditanya tentang Berapa sekolahnya Pak? 4? Eh 3, sorry 3 Omongnya pasti nakal Padahal sebenarnya belum tentu Memang di mindset secara umum bahwa Kalau pindah-pindah sekolah itu Mungkin Paling besar Alasan adalah nakal Tetapi Alhamdulillah Kalau nakal Jauh lah Tidak juga alim Tetapi Apa Cuma kadang enak Kalau lawan tanding itu banyak Kita bisa mengukur diri Bisa mengukur diri bahwa Apakah disana kita ini Belum cukup atau bagaimana Jadi pengalaman itu banyak Pengalaman itu banyak Akhirnya saya pindah lah Sampai tamat Alhamdulillah tetap di fisika Juga mendapat Ranking juga dapat Artinya membantah Tentang ranking yang di Punggaluku tadi Iya Alhamdulillah Dengan Apa Nilai yang cukup baik Ya itu Masuk dari situ Tamat di tahun 95 Jadi Pak Doktor ini adalah Kawan saya Sejak kecil Dan punya sejarah kelam Tentang Masa kecil kami Dan Khusus Orang Konawe Selatan Terkhusus Yang berada di Kecamatan Laia Dan Tinanggia Pasti tahu sosok Orang tua beliau Karena Orang tua beliau ini adalah Salah satu Sosok pendidik Suami istri Bapak beliau sebagai paman saya Dan ibu beliau sebagai Bibi saya Sama-sama sosok pendidik Pak Tidak ada yang tidak kenal Kecuali yang Tidak kenal itu Anak yang baru kemarin lahir Siapa mereka Mereka adalah Pak Doktor Andus Marhum Taridala Sama Bu Doktor Anda Hanami Itulah sosok Sehingga Bisa Membentuk Dan kami juga bangga Karena Pak Dari Konawe Selatan Ada beberapa orang yang Doktor Salah satunya Penyumbang terbesar Kalau medali itu Dari Rumpun keluarga ini Alhamdulillah Dari dua Apa ya Bapak dan ibu ini Mengelahirkan beberapa dokter Ya saya Lanjut Ini kan kita Cerita Mengulas Kisah hidup Pak Doktor Lantas setelah selesai dari SMA 2 Lanjut di Makassar Universitas Universitas 45 45 Selesai Selesai Saya masuk 95 Selesai 2000 2000 sebenarnya Cuma ada tundaan-tundaan Jadi Yudisium itu ditunda Sekitar 13 hari Ambil jurusan apa Ini Pak Wakil agak unik Sekolah saya juga Di tingkatan Pendidikan tinggi itu Agak Banyak Aluminya banyak Pak Dan sampai sekarang Saya masih kuliah Ini saya Minta maaf Saya tidak sempat Bocorkan sama Karena Bapak Ketua saya Jadi Saya juga tidak sempat Bocorkan Ini aja surprise Jadi mungkin Saya ceritakan Saat itu Itu sebenarnya Karena kita Diskusi Sebenarnya dulu Saya Setelah tamat SMA Tadi SMA 5 Saya mendaftar Sebenarnya sebelum mendaftar Saya ketemu Saya pada saat Saya mengurus kambing Saya sempat Mengembala kambing Kambing? Ya kambing Pada saat itu Ada Induk kambing saya Melahirkan Dan dia Jatuh posisi Di pinggir Apa? Tebing? Di pinggir Ya got Tapi tebing Got kan? Tebing got Karena posisi Kambingnya sudah Seperti begitu Akhirnya saya menadah Keluar dari Ketubannya Saya tada Akhirnya Nenek Nenek Abdullah Tamburaka Nenek Istrinya beliau Bilang bahwa Bisakah Menjadi dokter Supaya Kita ini Yang miskin Tanda kutip Bisa juga Berobat Tidak perlu mahal Akhirnya Saya berpikir Tadinya ingin menjadi Anatehnik Saya rubah Cuman karena ingin Supaya Apa? Keluarga kita Bisa berobat Tanpa harus Umpamanya Mulakan 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 Yang besar Mungkin karena ada Ponakan yang jadi Dokter Nah itu akhirnya Setelah itu Saya mendaftar dua Dua Karena dulu itu Ada SMP Apa? UMPTN Itu Pilihan pertama Dan pilihan kedua Pilihan pertama Saya ambil kedokteran Karena tadi Spiritnya Tadi Kedokteran Di Manado Tapi Dan pilihan kedua Saya di pertanian Unhalung Akhirnya Setelah itu Ternyata Saya tidak lulus Di Kedokteran Saya lulus Di pertanian Cuma Saya ingin Hal-hal Selalu Menyukai yang unik Pak Wakil Menyukai yang unik Dalam konteks Bahwa Biasanya yang unik Itu mahal Ya kan Yang unik itu mahal Dan tidak umum Selama dalam Hal-hal yang positif Akhirnya Saya Tinggalkan Kendari Tidak mau masuk ke Jurusan pertanian Mungkin karena ada Saudara saya di pertanian Jadi kami selalu mencari Tidak ada persamaan Dalam Jurusan dalam satu Keluarga Keluarga Supaya Kalau butuh A Ada Butuh B Ada Butuh C Ada Variatif Pak Komplit Jadi Supaya bisa membantu Masyarakat Akhirnya Pada saat itu Saya ke Makassar Tahun 95 ke Makassar Di Makassar Saya mendaftar Kedokteran lagi Terus lagi ke dokteran Terus lagi ke dokteran Karena tadi ingin membantu Keluarga Saudara kita Teringat Kata-kata nenek Tadi Nenek Abdullah Tamburaka Akhirnya Saya Mendaftar Tetapi Ternyata disitu Saya paham bahwa Untuk menjadi dokter itu Tidak gampang Tidak gampang Kenapa Kalau dia butuh Utamanya masalah pembiayaan Sebenarnya Bukan satu kesalahan Kalau Kita butuh biaya besar Karena praktikumnya Itu yang agak Kita butuh contoh Bola mata Untuk di Itu kan harus Dibeli Di apa Dan itu organ manusia Organ manusia Upamai masalah ginjal Kadang-kadang Seperti begitu Mungkin seperti begitu Itu bayangan saya Kenapa sampai Saya harus punya biaya yang ekstra Tidak Akhirnya saya tidak lulus Lulusnya di arsitektur Arsitektur Di UMI Umbil UMI Arsitektur Jurusan Teknik arsitektur Arsitektur Disitu lulusnya Saya lagi berpikir Kalau teknik arsitektur Di Saya ambil Jurusan Kayaknya sudah banyak Di kampung Adalah Di kampung Yang jurusan Teknik arsitektur Akhirnya saya berpikir Bahwa Kalau teknik arsitektur Mungkin akan Akan banyak Saya ambil jurusan Yang dulunya itu Di tahun Saya Kuliah tahun 95 Itu jurusan itu Tidak ada di Indonesia Timur Kecuali Cuma satu Di Universitas 45 Yang sekarang Sudah berganti nama Menjadi Universitas Bosowa Spiritnya Ambil Jurusan apa itu Itu Sebenarnya Sekarang dirubah Menjadi Itu teknik planologi Yang sekarang menjadi Teknik perencanaan Wilayah dan kota Dulu Planologi Sekarang menjadi Perencanaan Wilayah dan kota Setelah selesai Dari S1 Lantas Lanjut S2 Saya pertama Banyak main Dulu Ke Tamat Saya balik Saya balik Dan saya Sempat tinggal Di Kolaka lagi Sempat di Kolaka Bekerja di Honor Di Dinas Tata Ruang Dan bangunan Kabupaten Kolaka Setelah itu Sambil mengisi wak Saya balik ke kampung Pak Wakil Saya balik ke kampung Tapi supaya Waktunya tidak terbuang Percuma Daripada kita Cuman Apa Tanpa kegiatan Saya bersekolah S2 Ambil S2 Tapi Dulu saya Pernah dengar Kerja di Care Iya Dari Pernah kerja di Care Dan itu Banyak Mengpengaruhi Gaya hidupnya Doktor Sabrilla Dengan bekerja Di Care Karena Ini kan Lembaga asing Iya Bagaimana Bekerja dengan Orang-orang Barat Iya Setelah Saya 9 Sorry 2001 Tamat Saya Bekerja di Kolaka Sampai Februari 2002 Februari 2002 Saya Ke Care Tadi Ada lembaga asing NGO LSM LSM International NGO Saya Masuk Pendaptar Dan Alhamdulillah Disitu Lulus Dinyatakan lulus Masuklah saya Di Bidang JS Saya Masuk Tapi Alhamdulillah Jadi disitu Pak Wakil Yang pertama Yang saya dapatkan adalah Kalau kita Mendaptar Dan ada Di dalam Kenalan Itu Hal biasa Hal biasa Orang lulus Karena ada Kenalan Tapi ini Yang ini Kalau ada kenalan Tidak lulus Pak Wakil Tidak ada kenalan Kalau ada kenalan Justru tidak lulus Tidak lulus Mungkin Ini yang perlu Ada beberapa Poinnya itu tadi Kalau ada kenalan Tidak lulus Kalau ada kenalan Tidak lulus Akhirnya saya berpikir Bahwa ini adalah Apa yang dipakai Memang Kapasitas Kemampuan Disitulah saya tes Alhamdulillah Dengan tidak Terlalu Memiliki Kecerdasan yang baik Saya Mungkin Rezeki yang paling dominan Saya lulus lah Tahun 2002 Sampai Saya bekerja di Dua provinsi Dua provinsi Tapi gajinya satu Gajinya satu provinsi Kerja tanggung jawabnya Dua provinsi Dua provinsi Saya kerja di 45 desa Yang tersebar Dulu masih Kabupaten Masih di Kabupaten Konawe Konsel itu Belumekar Kabupaten Konawe Sekarang menjadi Dua kabupaten Kabupaten Bombana Dulu Kabupaten Buton Terus di Di dalam 45 desa itu Tersebar mendampingi Tentang Pemetaan Khususnya di Kawasan Taman Nasional Rawat Oke kita tinggalkan itu Karena kalau itu Di cerita panjang Lantas Sambil ini sambil kuliah S2 Belum Belum S2 nya nanti Saya Saya sempatkan ke KER AC KER NTT Nusa Tenggara Sempat ke Papua Sempat ke Papua Tinggal di sana Habis itu Sambil Pulang dari situ Lanjut S2 Saya lanjut S2 Habis itu Lanjut S3 Iya lanjut S3 Sekarang Saya mau tanyakan Pak Doktor Sabri ini Masuk di Kanja Perpolitikan Bagaimana perasaannya Karena Ini kan lembaga-lembaga Yang pernah di Kerja Kan lembaga-lembaga asing Yang tidak Mengenal namanya Politik Tidak mengenal namanya Ya kalau politik Minta maaf Ya banyak cerita Yang tidak sesuai dengan Hitungan matematika kita Tapi dia Banyak hubungan-hubungan sosial Saya mau Nanya sama Pak Doktor Sabri Bagaimana ini menyatukan Antara Idealisme kita Dengan Politik Ya ini agak berat-berat ini Pak Wakil Pertanyaannya ini Kalau saya itu Ini 6 SKS Artinya begini Pak Wakil Memang itu adalah Itu yang paling susah tantangan Tetapi Saya pertama harus Memegang kepada asas Jadi segala hidup ini Pakai asas Pakai hukum kan Hukumnya Contoh Apakah melakukan Hukumnya benar atau tidak Terus di dalam politik Sebenarnya Dalam politik Pada saat masuk Saya juga masuk Karena Pak Wakil sebenarnya Saya sebenarnya Setelah tamat dari S3 Tamat dari S3 itu Sudah tidak mau Tidak mau berpikir tentang politik Ya karena pada saat bersekolah itu Kita selalu didikatkan tadi Yang Pak Wakil bilang Bahwa selalu Ilmiah logis Kebenaran kan Bahwa bukan berarti Bahwa di politik Tidak benar Artinya bahwa Cuman disitu Terlalu banyak Faktor yang harus dimasukkan Artinya bahwa Saya datang Dan saya berpikir Saya Ingin Teman saya tadi Keluarga saya Bisa 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 menuduki tempat Yang menurut saya Memang jenjangnya sudah baik Baik Dan saya harus mendukung itu Akhirnya Saya tidak cerita panjang ke situnya Cuman saya bilang bahwa Saya harus mendukung ini Masuklah saya di politik Di politik Saya tahu bahwa Di dalam itu Mungkin Situasinya lain Dari dunia akademik Akhirnya Saya masuk Tetapi selalu Merujuk kepada asas Artinya bahwa Hidup ini kan kita sendiri Yang setir Iya Kan Setir Artinya bahwa Tergantung kitanya Saya ingin mewarnai Bukan diwarnai Oke Iya Saya ingin mewarnai Dan bukan diwarnai Saya masuklah Tetapi saya Mencoba lentur Mencoba lentur Karena seperti Pemain sepak bola Bola tidak selalu Ditendang ke atas Tetapi kadang dioper ke bawah Kesamping Tarik lagi ke bawah Dan tendang ke atas Saya berpikir bahwa Politik seperti begitu Strategi banyak bermain Oke Para Politisi yang Mau meniti karir Di dunia politik Ini perlu kita cermati juga Pak Dr. Sabrilla Hidup Di komunitas 35 orang Minis beliau Berarti 34 orang Adalah Mitra Kerjasamanya beliau Nah sekarang yang kita mau Banyak mengorek Sama beliau ini Bagaimana Mengkolaborasikan Supaya Yang satu ini Satu orang Tapi gagasannya itu Bisa Diterima Dan bisa Menjadi sebuah Keputusan bersama Gimana ini Pak Dr. Begini Pak Wakil Ini memang perjalanan Cukup Cukup Melelahkan Artinya Walaupun pendek Tetapi kan Apa itu yang tadi Pak Wakil bilang Bahwa 34 orang Kita harus Kita punya pikiran Bisa masuk di dalam Pikiran mereka Pertama saya mempelajari Tentang psikologi manusia Artinya bahwa Manusia sebenarnya itu Kalau sudah nyaman Sudah pas Kadang apa yang kita bilang Ini Ngikut saja Ngikut saja Tetapi kita barengi dengan Argumentatif Argumentatif yang baik Apa semua Dan logis Bisa dilaksanakan itu Terus yang kedua Bahwa saya berpikir Bahwa kita semua yang 34 ini Ingin ke hal yang benar Pasti itu Artinya saya selalu juga Kalau tidak benar Saya tidak akan utarakan Saya selalu mengutarakan Hal-hal yang Secara logika Secara teori Secara asas tadi Bahwa itu Kebenaran Artinya saya berpikir Kecuali kita tidak dalam Kondisi sehat Kita tidak suka kebenaran Atau ada hal lain Yang mendesak Tetapi tidak Tidak terlalu Belok Jadi saya coba pelajari Bagaimana jiwa manusia Lantas Di dalam itu Saya selalu menawarkan Orientasinya selalu solusi Karena kalau Jangan Saya berpikir hidup itu Jangan berorientasi di masalah Agama juga kan Mengatur itu Masa mulai dari datang Sampai terakhir Keluhan saja terus Tidak ada solusi Berumah saja kan Ada pintunya Ada pintu depan Pintu belakang Ada jendela Kalau kita tidak sama ada apa-apa Kita bisa keluar dari Betul Setuju Artinya bahwa Saya berpikir Oh manusia itu Sebetulnya Kalau dia nyaman Kita sepikiran Insya Allah Kecuali manusia itu Ada kelainan Oke Saya juga perlu Anu kan biasanya Di politisi Itu kan Saya juga kan pernah Mengalami Ini kan ada Blok-blok Artinya blok kepentingan Artinya Kepentingan dapilah Kepentingan Konstituen lah Sehingga Biasa ini Perdebatannya Adalah perdebatan Yang kadang Kurang Ilmiah Karena Pendekatannya adalah Pendekatan subjektif Karena pendekatan dapil Bagaimana ini Membuat Iramanya Di DPR Yang 35 orang ini Saya lihat Alhamdulillah DPR ini Solid sekali Iya Kalau itu Ini tadi yang saya bilang Tadi Pak Wakil Pendek Jalannya Tapi melelahkan Iya Bagaimana otak Berpikir Kan Saya berpikir pertama Apa Gagasan atau ide Memang itu ada blok Karena memang untuk membaginya Dia berbentuk dapil Tapi pertama Saya sempat Pernah bicara bahwa Kebaikan Kebenaran Tidak mengenal Dapil Iya Dan teman-teman Menerima itu sebagai Suatu kebenaran Bahwa kita tidak perlu Pakai Kalau kita dibutuhkan Di sana Kita pergi Jadi pertama Yang diluruskan Adalah niat Iya Ada hal Melihat teman-teman Berniat Lurus Semua Jadi menerima Bahwa itu adalah Suatu kebenaran Contoh Ada permasalahan Di Wilayah A Dan bukan Daerah pemilihan saya Kita berpikir bahwa itu Membutuhkan Spesifikasi Keilmuan Alhamdulillah Teman-teman itu Dengan sangat Welcome Itu Bekerja bersama Ya Jadi para Netizen Sahabat Rasid Ini uniknya Saya selama ber DPR dulu Di Kabupaten Dua Periode Saya itu selalu Perspektif melihatnya Itu adalah pendekatan Konstituen Dalam arti Dapil Tapi beliau ini Bekerja Lintas Dapil Bayangkan Karena keilmuannya Melakukan Pemetaan Melakukan Advokasi Terkait penurunan Kawasan hutan Datang di semua Dapil Oleh karena itu Jangan Menganggap Bahwa Beliau tidak Bekerja Tapi beliau ini Bekerja Dengan senyap Oke Mungkin kita tinggalkan Tentang kerjaan di Politik Ini Ini Menyatukan Antara Seni Di satu sisi Di satu sisi Rumah tinggal Rumah tinggal Ya ya Ini unik juga ini Jadi makanya Di awal Saya bilang Kita bukan ada di Eropa Bukan ada di Amerika Tapi kita ada di Punggaluku Kenapa sampai ada Terbetik Kalau menurut saya Ini ide konyol ini Bikin rumah Seperti begini Pertama Kalau saya lihat Dari sisi Sisi manusia Rumah ini ya Rumah ini Posisinya Seng Dekat dengan Kita Pasti ini Kan agak panas Tapi kenapa Sampai buat Ide rumah Seperti ini Kalau saya lihat juga ini Rumah ini Kayaknya Rumah Apa itu Salah potong Mungkin Pak dokter Bisa menjelaskan ke kita Supaya Netizen ini Tahu bahwa Ini apa sih Sebenarnya Gagasannya Dan Keinginannya Dari membangun ini rumah Betul Saya Saya langsung Pak Wakil Sebenarnya begini Pertama Filosofinya Bahwa Setiap manusia Dalam Kondisi terdesak Yang keluar adalah Kemampuan terbaik Perlu dicatat baik Setiap manusia Di kondisi terdesak Akan keluar Kemampuan terbaik Kemampuan terbaik Lanjut Pak Artinya bahwa Saya berpikir Bahwa Kemarin Kedalam kondisi terdesak Dari Masalah Masalah Keuangan Masalah keuangan Saya Terdesak Dalam konteks Bahwa kan Kebutuhan Hidup kita Bukan cuma Masalah rumah Saya berpikir Rumah Apa sih Yang baik Tetapi Biayanya kecil Biayanya kecil Jadi saya berpikir Saya hitung Kemampuan saya Saya hitung Kebutuhan saya Terus Karena Alhamdulillah Ada tanah Dan kita memang Seperti denpa wakil Pencinta alam Senang di Alam bebas Alam bebas Tanpa merusak Tanpa merusak Ya Memelihara Dan menciptakan Kalau dalam Saya coba Saya Saya coba Menyebutkan Karena kampung kita ini Butuh Kutub baru Saya coba Pinjam istilah Dalam planologi Ada Kutub Pertumbuhan baru Ya Supaya Daerah itu Bisa juga menjadi Tempat permukiman baru Saya ambil Di pinggir hutan Ada sungainya Sebentar lagi Ini bukan lagi hutan Tapi Akan dikelilingi oleh Kerumahan-perumahan baru Karena Pak Doktor Sudah Menginisiasi Alhamdulillah Jadi makanya ini Kami selalu Diskusi Termasuk Selalu mungkin Kalau dari segi Hal-hal Apa yang positif Dukungan dari Pak Wakil sendiri Kami selalu dukung Apalagi Kita berdekatan tempat Wilayahnya Dan memang ini Dulu Aksesnya Tidak begitu baik Makanya Dia termasuk dari Sasaran Termasuk dalam Sasaran Pembangunan Kan Artinya bahwa Kalau saya Berfikir Ini harus dimulai Harus dimulai Mengenai bentuk Satu katanya Pak Wakil Bahwa Biar harganya Tidak tinggi Yang penting Dia unik Itu kata kunci Selalu bikin yang unik Selalu bikin yang unik Kenapa Kalau unik Apa namanya Mempunyai daya tarik tersendiri Iya Pak Mungkin Pak Wakil Pak Harganya Tidak tinggi Rumah saya ini Harganya Tidak Rumah saya ini Tidak 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 Mahal Kalau boleh tahu Dengan ukuran Berapa kali berapa Habis estimasi biayanya Berapa ini Ini di bawah 200 Di bawah 200 Dengan ukuran Ukuran Dua Berapa Sembilan kali dua belas Sembilan kali dua belas Ini Di dalam Rumah ini Berapa kamar Satu Pak Wakil Kamar utama Kamar utama Dan nanti ada kamar-kamar kecil Di dalamnya Ada sudah untuk Seperti Apa Kamar mandi Apa semua Ada nanti ruang Banyakan ke Ruang tengah Sama ruang tamu Buat Merima tamu Termasuk terasnya Sengaja saya kasih besar Supaya bisa dipakai Buat berdiskusi Jadi memang disengajakan Pelataran depan ini Untuk Gali gagasan Dan ide Makanya orang menyebut Walaupun di Orang politik Bukan rumah aspirasi Pak Wakil Tetapi rumah inspirasi Oke Itulah bagusnya Inspirasi berarti Sumber ide Iya Dapur ide Untuk Membangun Punggaluku Untuk Konawe Selatan Yang lebih Baik Oke Jadi Rencana rumah ini Kalau saya lihat Di samping ini Ada seperti Gas Apa ya Ini Dapur 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 Tapi dapur Kayak dapur umum Campur Fungsinya kombinasi Pak Wakil Kombinasi Luar biasa Jadi Pesan mungkin Karena Ini part 1 Nanti kita diskusi lagi Dengan beliau Banyak hal sebenarnya Yang ingin kita diskusi Cerita sama Pak Doktor Sabri Saya mungkin Mau Meminta tanggapan Pak Doktor Apa yang bisa Menjadi Harapan Dan Keinginan Pak Doktor Sama Masyarakat Di masa-masa yang akan datang Iya Yang pertama adalah Kalau masalah Ini Sebenarnya Bagian-bagian penting Buat Adik-adik Biar yang Seleting Dan yang lebih tua lagi Yang pertama Bahwa Apa ya Jangan kita takut Dengan kondisi Tetapi Untuk menghadapi kondisi itu Memang harus belajar Harus belajar Saya belajar Dari bahwa kami ini Bukan orang mampu lah Bukan orang mampu Tetapi Yang paling kuat Yang paling mahal Dari segalanya Adalah motivasi Motivasi Orang boleh punya Uang banyak Tetapi Mungkin dia minim Dimotivasi Iya Kita tidak perlu Karena Tidak perlu Bagaimana sekali Tentang materi Tetapi motivasi dulu Yang utama Karena saya menguji Dengan itu Sudah sering menguji Artinya Sampai saat ini Saya masih kuliah Alhamdulillah Masih kuliah di S2 hukum Iya Dalam rangka tugas Jadi saya motivasinya Bahwa Paling pertama adalah Berminatlah untuk Membaca Belajar Karena Itu paling penting Bahkan dalam agama Islam Yang pertama adalah Ikra Membaca Membaca dari situ Terus Bergaul Walaupun kita tahu Aktualnya kadang-kadang Banyak Hal-hal lain Tetapi motivasi tadi Kita harus lebih banyak Ke positif Daripada Ke negatif Walaupun Seharusnya semua positif Kan Tetapi kita juga Bisa pungkir Masalah Realita Dalam kehidupan Oke Yang terakhir mungkin Nah yang terakhir Kami sudah mau Duhur Harapan Sama Masyarakat Khususnya Masyarakat Konawi Selatan Iya Terhusus lagi Dapil 3 Iya Kalau saya berpikir Bahwa Mari kita tingkatkan Kemampuan kita Lewat membaca Tadi Lewat belajar Jangan pernah Merasa Sudah tinggi Dibanding yang lain Dan semua kita Pasti dapatkan Dan belajar Apalagi sekarang Belajar sudah cukup murah Tidak perlu Tidak perlu jauh Beli buku Tidak perlu beli buku Tidak perlu Tinggal datang nyantol Keteman pun bisa Gimana itu nyantol Tetring Berarti Berarti dengan modal Apa Wifi Wifi Tetring aja sudah cukup Pak Wakil Yang penting tadi Motivasinya mau dulu Kalau sudah mau Sini kita bersama-sama belajar Artinya kalau orang lain bisa Kenapa kita tidak bisa Oke Supaya para netizen Sahabat Rasid Yang Budiman Bisa mengambil hikmat Dari beliau Beliau ini Doktor Planalogi Bagaimana dengan adanya Anak-anak Lowering Animevo masyarakat Anak-anak sekarang ini Ini kayak saya pribadi Materi tidak banyak Bahwa memang itu juga Apa Syariat bahwa itu yang paling baik Berbagi ilmu Dan dia tidak akan pernah kurang dan selalu bertambah Dan Alhamdulillah pasti pahala Itu yang paling utah Konsep sedekah Kalau Pak Wakil Siapapun dia Yang penting kita sama-sama belajar Sini kita kesini Tidak ada warna, tidak ada sekat Yang penting ilmu Yang paling penting tidak dipungut biaya Tidak ada Alhamdulillah Insya Allah Tethering boleh Karena waktu Insya Allah ini part 1 Artinya besok lusa Nanti kita request Apa yang mau didiskusikan Sama Pak Dr. Sabrilla Silahkan dimasukkan di kolom komentar Nanti kolom komentar Netizen, sahabat Rasid Kita mempelajari Kita ajak beliau untuk diskusi Insya Allah menggali ilmu beliau Karena ilmu beliau ini Begitu luas Alangkah ruginya kita masyarakat Konali Selatan Khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara Pada umumnya Kalau kita tidak gali potensi ini Yang kedua Satu hal yang kita dapat Bahwa punya ilmu Tidak harus kita jumawa Tapi punya ilmu Seperti ilmu padi Itulah yang ada di Tiri Dr. Sabrilla Taridala SD MSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!